Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, para penggemar sinetron ikatan cinta Khususnya, para fans Amanda Manopo dan juga Arya Saloka Dimanapun kalian berada Semoga, kalian semua baik-baik saja Dan juga dilimpahkan rizkinya, amin Nah oke guys, kali ini mimin ada kabar terbaru dan terupdate Seputar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka Ternyata, ini fakta terbaru Seputar Amanda Manopo pilih perankan karakter sebagai orang baik saat syuting Baru-baru ini, netizen dibuat penasaran Dengan penyataan Amanda Manopo pilih jalani peran sebagai orang baik saat syuting Sinetron Amanda Manopo kini tengah asik jalani syuting setelah keluar dari perannya sebagai Andin Di ikatan cinta Sikap ramahnya kepada rekan-rekan sesama artis Membuat dirinya diterima pada lingkungan kerjanya Namun, kini kisah dirinya yang pernah menjadi bintang utama dalam sinetron Ikatan cinta sepertinya menjadi kenangan yang tak terlupakan Perannya sebagai Protagonis Diakui, Amanda Manopo lebih disukai daripada berperan sebagai antagonis Selamat datang yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Ditambah dengan wajah polosnya Yang mendukung perannya menjadi orang baik saat menjadi lawan main Dari area sawka tersebut Rupanya Amanda Manopo Itu belak-belakan mengaku ia suka menjadi peran yang sangat baik Wajah Amanda Manopo yang sangat polos Dianggap layak untuk menjadi orang tersiksa dan tertindas Bahkan, raut wajah Amanda Manopo yang tadinya tertawa Langsung berubah Ia pun seakan-akan bisa menangis Amanda Manopo Bisa diselingkuhin Peran Protagonis yang dimainkan Amanda Manopo Dalam sinetron ternyata berhasil Nah guys, sekian dulu Berita dari Mimin untuk kali ini Dan bagaimana menurut kalian semua siapkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton